Kedaraan yang sudah mengalami modifikasi dalam bentuk unik seperti kereta maupun tayo tersebut kerap digunakan untuk mengangkut penumpang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berkeliling dan melintasi jalan raya. Untuk saat ini kereta kelinci dilarang beroperasi di jalan raya. Larangan bagi kedaraan tersebut beroperasi di jalan raya dikarenakan kereta kelinci tidak memenuhi standar spesifikasi kedaraan dengan kata lain kedaraan tersebut sudah mengalami modifikasi. Jika dioperasikan di jalan raya sangat beresiko dan berbahaya bagi penumpang. Namun kereta kelinci hanya boleh beroperasi di tempat wisata atau hanya diperkenankan beroperasi di lingkup atau di area tempat wisata. Untuk kereta kelinci apapun amasannya tidak diperbolehkan atau diizinkan beroperasi di jalan raya. Kereta kelinci hanya boleh beroperasi di tempat wisata atau hanya di lingkup tempat wisata tersebut. Dalam artian di area wisata tersebut, bukan di jalan raya. Karena apa? Karena kereta kelinci itu, satu, sudah tidak sesuai spek, spek-pek kendaraan. Nomor dua, juga tidak akan mendapatkan jajah raja, santunan jajah raja apabila terjadi kecelakaan. Apabila pihak kepolisian mendapati kereta kelinci beroperasi di jalan raya, akan dikenakan sanksi pertama berupa surat penyataan agar tidak dioperasikan di jalan raya. Jika masih membandel beroperasi di jalan raya, maka akan dikenai tindakan ataupun sanksi sesuai aturan yang berlaku.